Terima kasih Anda masih bersama kami seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa untuk memberantas mafia tanah, Menteri ATRBP Agus Harimurti Yudhoyono memastikan akan meruntaskan target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Selain itu pihaknya juga berupaya memastikan implementasi sertifikat tanah elektronik. Ditemui di Bandung Minggu 30 Juni 2024, Menteri Agraria dan Tatoruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pihaknya terus berupaya memberantas mafia tanah. Sebagai upaya untuk itu pihaknya berupaya memastikan akan penutaskan target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, salah satunya di Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Selain itu pihaknya pun berupaya memastikan implementasi sertifikat tanah elektronik. Sebelumnya beberapa waktu lalu Ahayet telah meresmikan 11 kantor pertanahan di Jawa Barat yang sudah bisa mengeluarkan sertifikat elektronik. Saya cukup sering untuk meyakinkan agar kerja-kerja kementerian ATRBPN yang ada di provinsi Jawa Barat maupun di 27 kabupaten-kota yang ada di sini bisa dicarikan solusinya dan bisa dipercepat segala target-targetnya. Untuk target-target total lengkap gimana Pak kalau untuk Jawa Barat? Termasuk kita ingin mengejar semakin banyak kabupaten total lengkap di Jawa Barat. Sedang berproses. Kalau sertifikasi elektronik kan semua sudah ya. Sudah disedik. Mungkin di Gitar Sate. Mohon doanya ya teman-teman. Semoga bisa kita percepat lagi. Budi Hartati, Bandung TV